Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Budero TV saya akan mereview kujang melon kujang melona ini yang sudah berumur 57 hari nah ini sudah masak atau menjelang pisah di petik jadi ini netnya sudah rapat dan besar ini ini hampir 2 kilo lebih jadi saya senangnya menanam kujang melona adalah netnya bisa rapat dan melonnya keras dan tahan lama setelah di etrel dan rasanya juga manis untuk perawatannya sendiri dibilang ringan atau sangat mudah karena ini antivirus dan buahnya rata-rata ini satu pohon saya buahkan dua Alhamdulillah ini buahnya rata-rata dan bagus ini sudah berumur 57 hari ini sudah berumur 57 hari dan siap dipetik sebelum nanti dipetik jadi kita kurangi daun-daunnya yang di bawah jadi biar terkena sinar matahari biar cepat lebih masak dan ini umur 60 hari 3 hari lagi siap di etrel dan dipasarkan ini netnya sangat rapat dan tebal ini sudah tanda-tandanya ini sudah berumur atau sudah masak untuk jenis melon kucang melona ini jenis melon hijau agak kuning-kuningan jadi bukan jenis melon red atau kuning tapi dalamnya hijau dan kekuning-kuningan nanti kalau sudah masak untuk net luarnya ini agak oran nah ini nanti kita kurangi daun-daunnya kita pangkas ini satu pohon ada yang tiga buah ada yang dua buah besar-besar alhamdulillah ini bisa sampai panen jadi untuk buah biar besar-besar saya tetap beri tambahan nutrisi jadi saya semprot sampai sebelum dipetik saya tambahin nutrisi kalinet dan kalsium sehingga buah cepat besar dan netnya rapat jadi sampai sebelum dietrel sampai belum naik ke truk atau kita petik kita tetap melakukan perawatan untuk mencegah lalat buah atau ulat karena pada fase-fase ini melon baunya sudah harum jadi untuk mencegah biar tidak terserang ulat atau lubang-lubang saya tetap semprot dengan insek dan pencegahan lalat buah dan ini saya menggunakan kurakron yang produk dari sigenta untuk mencegah lalat buah jadi buahnya biar tidak lubang-lubang dan tetap bagus sehingga laku di pasaran dan ini harganya melon per kilo di petani atau di perkebunan 8.000 sampai 10.000 jadi tetap penyemprotan untuk mencegah lalat buah untuk sahabat-sahabatku tetap bersemangat untuk bertani melon karena bertani melon juga sangat menguntungkan dan harganya stabil jangan takut untuk perawatan yang penting kita tetap teliti dan perawatan perawatan rutin seperti ini kalau sudah berbuah seperti ini ini senangnya menanam melon semoga semoga ini menjadi inspirasi pada sedulur-sedulurku untuk bertani melon setelah ini nanti saya akan review untuk jenis Amanda karena kebetulan juga menanam jenis Amanda dan yang ini adalah jenis kucang melona semoga ini bermanfaat dan menambah semangat untuk bertani dan salam sukses untuk petani melon semoga ke depan semakin barokah dan maju sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati